Kita ke pasar. Gak mau ah. Kenapa? Takut nanti Kang Mus kesini. Kita gak ada. Kita ke pasar disuruh Kang Mus. Ya gitu? Ya. Ngomong atuh. Kan barusan saya udah ngomong. Warriorrine niro np. Ustyan setmenya ligu. Ya. Ya? selamat menikmati satu papannya berapa? 12 ribuan 10 ribu aja tuh teh 12 ribu bu 10 12 mahal ah biasa bu, kalau lebaran semua jadi mahal tempat saya? dompet saya mana ya? ibu tadi bawa dompet enggak? ya bawa atau? jadi teteh kemarin ke tempat odang iya itu terlalu bahaya buat teteh tapi buktinya enggak kenapa-kenapa dompet saya? kenapa bu? dompet saya enggak ada ini masalah bisnis biar akang yang ngurus ini bukan masalah bisnis kang ini masalah keluarga ini masalah imas akang kan tahu sendiri amin imas udah dianggap keluarga sama papi ini masalah dik-dik bukan masalah imas tapi masalah ini berefek ke imas lebaran ini dik-dik mau ketemu sama orang tua imas tapi imas enggak tahu dik-dik kenapa terus sekarang dik-dik kemana? waktu kemarin teteh telpon kan akang sudah bilang imas enggak perlu tahu dik-dik kenapa ini terlalu rumit buat imas imas harus tahu biar imas bisa ngerti seperti kinanti juga harus tahu siapa papi di luar sana seperti apa bisnis papi ada apa dengan papi tiga dompet cukup biar di pasar enggak terlalu heboh bisnis papi dulu bisnis akang sekarang bukan perkara yang gampang dimengerti orang imas enggak perlu tahu siapa sebenarnya calon suaminya dan imas enggak perlu tahu dia kenapa dan dia kemana mami teteh tahu siapa papi teteh istri akang tahu siapa akang imas juga berhak dan harus tahu siapa dik-dik tapi sekali lagi akang kasih tahu ke teteh bisnis di mana papi teteh pernah ada di dalamnya bisnis di mana akang sama dik-dik sekarang masih ada di dalamnya bukan perkara yang gampang dimengerti orang tidak cukup hanya dengan keberanian dan kecerdasan untuk menceritakan mendengarkan dan memahaminya tapi juga butuh kebijaksanaan ini yang dulu membuat mami teteh lebih bisa mengerti ini yang sekarang membuat istri akang lebih mengerti ini juga yang nanti membuat imas lebih bisa mengerti dik-dik satu lagi teteh jangan cuma ngeliat akang sebagai bekas tangan kanan papi teteh bekas orang kepercayaan papi teteh sebelum papi teteh pergi keluarga ini dititipin ke akang izinkan akang memegang amanah dari papi teteh akang harus pergi harus ngurus bisnis iya kang ibu kenapa? dompet saya hilang hilang di pasar? iya jatuh? gak tau selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton